Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Saya ditemani dengan Dua pakar Pakar dan tokoh Polital Ekonomi Atau tokoh multidisipliner Pokoknya beliau ini bisa bicara apa saja Satu Bapak Profesor Antoni Budiawan Dan Bapak Dr. Marwan Batubara Beliau ini Pak Antoni Kemarin beberapa kali saya baca Akhirnya tidak tahan juga Menyinggung masalah Tiga periode yang didengung-dengungkan Dengan pihak Jokowi lah katakanlah seperti itu Mungkin saya ke Pak Antoni dulu Jadi Nampaknya Masalah tiga periode ini Tidak ada tobat-tobatnya Waktu itu awal-awal kan dia sampai marah Dia akan menampar muka saya Orang yang mengangkat-mangkat Tiga periode Padahal setelah itu terus berlangsung Dan terhenti Dan Yang lebih Anehnya lagi adalah Beberapa kali Masuk ke dalam pertemuan Resmi partai Bolkar misalnya Dia menyebut bahwa Hati-hati memilih Capres Dan pada pertemuan di Apa Tahmi Maksud saya Hidmi Dia menyebut bahwa Nampaknya Pengganti beliau itu setelah ini adalah Prabowo Di Kami Arena Palu Tidak berani hadir Mungkin karena takut Kalah populer Sampai Dan terakhir Dia bahkan menyebutkan ciri Yang pantas Untuk menggantikan dia adalah Berciri-ciri Apa Rambut putih Dan berperut Sampai diledek oleh Mesos-mesos ini Manusia atau Atau bukan manusia Nah Ini Kan Menimbulkan hirup Pikup Padahal Tiga periode itu Tentunya kan Bagaimana Pak Melawan konstitusi Atau memang Bisa satu hal yang bisa ditempuh Mungkin itu dulu Pak Iya Terima kasih Pak Mursalin Pak Marwan Jadi kalau kita lihat Bahwa Konstitusi kita Memang membatasi Jabatan Presiden itu Dua periode Sudah jelas Bahkan tidak boleh Lebih dari satu hari Karena Ini Menyangkut konstitusi Jadi Yang menyuarakan Menyuarakan ini Ya Yang menyuarakan ini kan Tidak Bukannya Pak Jokowi sendiri Bukannya Presiden sendiri Tetapi Salah satu adalah Kalau kita tahu Kita ingat Bahwa awal-awal Dari tahun ini ya Itu Banyak sekali juga Ada ketua Ubu partai Menyuarakan Perpanjangan Masa jabatan Kalau bisa setahun Ke dua tahun Nah Hal-hal begini Ini sesuatu Tidak antas Jadi kok bisa Ketua umum Partai Menyuarakan Sesuatu yang Melanggar Dengan undang-undang ini Melanggar Konstitusi Tapi Alasan mereka Adalah Bahwa Konstitusi ini kan Bisa dirubah Nah Kalau konstitusi dirubah Hanya untuk Kepentingan sesaat Maka negaranya Kan rusak Jadi Menurut saya Disini Kuncinya adalah Di Presiden Jokowi Ya harus tegas Bahwa itu Tidak bisa Nah ini Selama itu adalah Tidak tegas Meskipun sudah Diulang-ulang ya Beberapa kali Tadi seperti yang disebutkan Juga oleh Pak Lim Bahwa Jokowi tidak mau Gitu kan Menampar wajah saya Dan sebagainya Tetapi Kenapa ini bisa Diulang-ulang Nah ini kan Pertanyaan Bahwa Membuat Masyarakat curiga Bahwa Apakah Emang Pak Jokowi sendiri Kepingin Nah inilah Jadi Harusnya Dipertegas Bahwa ini Tidak boleh Melanggar Dengan undang Karena gini Kalau ini Harus merubah Undang-undang Maka kan harus MPR Cuma MPR Yang bisa Padahal itu Waktu Sekitar bulan April Mau gak salah ya Bulan Mei Itu Partai-partai besar Dan mengatakan Tidak ingin Untuk Mengamandemen Untuk pertanjangan Yaitu PDI Perjuangan Katakan Tidak Tidak mau Gerindra Nasdem Itu langsung Mengatakan Bapak itu Tidak mau Nah saya rasa Kuncinya ada di Partai Politik Dan partai politik Juga harus Bersuara Bahwa ini Tidak mungkin Jadi ini Semuanya selesai Jadi jangan Sampai lagi Membuat Pegaduhan Di antara Di tengah Masyarakat Mengenai Tiga periode Ini Saya rasa Begitu Tapi nampaknya Pernah ada Upaya Dari Siapa Gitu ya Tetapi Di MK Pernah mengeluarkan Satu Satu Apa Release Atau apa Bahwa Presiden Yang sudah Menjemput Dua kali Bisa Mengajukan Kembali Menjadi Cawapres Cawapres Dan yang Kedua Kemarin Terakhir Nampaknya Ada Tawaran Dari Yin Yusri Isama Hendra Dia Bisa Membantu Seolah Mengusahakan Untuk Melakukan Itu Gitu Ke MK Dengan Uji Materi Atau Seperti Apa Jadi Orang Pada Curiga Ini Jangan Jangan Perkawinan Yang telah Berlangsung Antara Ketua MK Dengan Adik Iparnya Itu Memang Persiapan Untuk Itu Nah Terkait Itu Memang Ada Salah Satu Pertanyaan Dari Kalau Masalah Wartawan Kalau Masalah CNN Kalau Nggak Salah Itu Mengatakan Bahwa Kepada Apa Bawahan Bukannya Hakim Tetapi Pegawai Di MK Apakah Presiden Sudah Dua Periode Boleh Menjabat Menjadi Wakil Presiden Disitu Dia Mengatakan Wah Itu Memang Tidak Diatur Gitu Ini Secara Tidak Implisit Mengatakan Pokoknya Ini boleh Tapi Sudah Dibatah Oleh Hakim MK Pokoknya Itu adalah Pendapat Pribadi Dan MK Belum Tidak Menutuskan Karena Tidak Ada yang Mengajukan Jadi Tidak Menyalahkan MK Secara Formalnya Tidak Menyalahkan Dari Tidak Memberi Pendapat Tidak Memberi Pendapat Pokoknya Itu Boleh Kalau tidak Tidak Memberi Pendapat Karena Juga Tidak Ada Yang Menanyakan Untuk Menguji Mater Itu Nah Tetapi Hal Itu Sudah Dipantah Oleh Dua Profesor Kartanegara Oh Tidak Satu Lagi Saya Lupa Itu Mengatakan Itu Tidak Bisa Karena Kalau Sudah Tidak Bisa Menjadi Presiden Untuk Tiga Periode Maka Wakil Presiden Itu Berpotensi Menjadi Presiden Dan Kalau Presiden Berhalangan Maka Wakil Presiden Akan Menjadi Presiden Dan Disitu Akan Terjadi Masalah Karena Presiden Tidak Bisa Menjabat Tiga Periode Karena Sudah Menjabat Dua Periode Nah Secara Itu Adalah Otomatis Mokok Presiden Dua Periode Tidak Bisa Menjabat Sebagai Wakil Presiden Yang Berpotensi Menjadi Presiden Dan Tiga Periode Dan Itu Juga Ada Beberapa Pendapat Misalkan Di Amerika Juga Dikatakan Bapak Tidak Bisa Baik Sementara Belum Lanjut Saya Mungkin Kepak Marwan Dulu Tentang Perilaku Atau Akrobat Yang Dilakukan Oleh Bapak Presiden Ini Yang Katakanlah Mungkin Memang Mengopok Kopok Atau Memang Memang Semestinya Presiden Bisa Bicara Itu Di Partai Partai Apakah Beliau Tidak Ada Tanggung Jawab Yang Lain Misalnya Apa Kesalahan Kesalahan Di Dalam Janji Janji Yang Bohong Dan Sebagainya Itu Yang Dilakukan Sehingga Masyarakat Tidak Terlalu Melakukan Perlawanan Terhadap Sikap Sikap Ya Terima kasih Pak Pak Lim Om Lim Jadi Saya Kira Kita Jangan Terkecoh Atau Coba Menjustifikasi Bahwa Ini Bukan Keinginan Pak Jokowi Justru Dialah Yang Paling Berkepentingan Untuk Dapat Tiga Periode Itu Jadi Jangan Terkecoh Ini Sebetulnya Dia Tidak Mau Nanti Dia Ngomong Ini Kita Percaya Atau Kita Coba Cari Alasan Bahwa Sebetulnya Dia Tidak Ada Masalah Yang Masalah Itu Adalah Oligarki Atau Orang-orang Tertentu Di Apa Ramanya Pemuasa Atau Pemusaha Ya Ini Gabungan Ini Sebetulnya Yang Bergabung Dengan Atau Bersatu Dengan Jokowi Untuk Dengan Begitu Nanti Mereka Terus Berkuasa Jokowi Tetap Menjadi Presiden Nah Karena Itu Kita Harus Ingatkan Kepada Masyarakat Kepada Rakyat Kepada Partai Bahwa Tiga Periode Itu Jelas Mengkhianati Konstitusi Yang Kedua Kita Ingatkan Bahwa Karena Ada Kaitan Dengan Partai Dan Nanti Ujungnya MPR Ini Juga Mengkhianati Suara Rakyat Kemudian Yang Ketiga Kita Jangan Terus Seperti Saya Sebutkan Di Awal Tadi Membiarkan Bahwa Ini Sebetulnya Pak Jokowi Tidak Mau Tapi Ini Yang Dorong Dorong Adalah Siapa Padahal Sebetulnya Mereka Satu Paket Nah Belum Lagi Disamping Tadi Rakyat Dihianati Konstitusi Dihianati Partai Rakyat Dihianati Juga Masalah Itu Ada Di Pimpinan Partai Yang Tersandra Jadi Kalau ada Golkar Ada Misalnya PKB Ada P3 Ada PAN Mendukung Atau Membiarkan Apa Move Yang dilakukan Pak Jokowi ini Kejahatan Yang sedang Ditipis Pak Jokowi ini Mereka Biarkan Saya Saya Yakin Ini Karena Mereka Pimpinan Partai Ini Tersandra Karena Itu Kita Ajar Rakyat Partai Mana Pun Itu Jangan Pernah Membiarkan Pengkhianatan Terhadap Konstitusi Dan Suara Mereka Sendiri Pimpinan Pimpinan Strukturalnya Ya Karena Itu Segera Dorong Di dalam Partai Itu Sendiri Untuk Dilakukan Pergantian Pimpinan Kalau Mereka Memang Tetap Mau Mimpin Mereka Jangan Dukung Ini Tiga Periode Misalnya Di Gorkar Ya Kan Atau Di PAN Sudah Waktunya Orang Di Dalam Di Pimpinan Tertinggi PAN Itu Untuk Segera Mengganti Ketua Yang Sekarang Yang Tersandra Karena Kalau Tersandra Ini Sesuai Dengan Kepenting Itu Bisa Terjadi Dikapitalisasi Oleh Orang Bawah Untuk Melawan Pimpinan Struktural Itu Bisa Terjadi Mestinya Seperti Itu Dan Mereka Memang Sudah Semua Hampir Semua Nah Karena Itu Juga Kita Masih Percaya Dengan PDIP Misalnya Mereka Konsisten Untuk Penegakan Konstitusi Atau Hak Rakyat Tadi Melalui Mereka Memilih Partai Itu Sehingga Nanti Anggota DPR Itu Suara Rakyat Nah Jangan Sampai Ini Dua Konstitusi Dan Rakyat Ini Dianati Dan Saya Yakin PDIP Konsisten Maka Jokowi Yang Diusung PDIP Itu Juga Harus Dienatkan Oleh PDIP Untuk Secara Tegas Menolak Rencana Tiga Periode Itu Dan Tampil Di depan Bersuara Mengajak Partai Partai Rakyat Untuk Mengingatkan Jokowi Berhenti Melakukan Rekayasa Manipulasi Informasi Dan Sikap Yang Jelas Hipokrit Bilang Tidak Mau Padahal Dia Salah Satu Yang Berkepentingan Supaya Ini Segera Dihentikan Apa Yang Menyebabkan Nampaknya Jokowi Takut Sekali Kalau Tidak Jadi Presiden Lagi Apakah Karena Dia Ini Merasa Menyempurnakan Apa Itu Kebijakan Kebijakannya Atau Karena Ada Takut Sesuatu Yang Terpongkar Itu Bisa Saja Jadi Kalau Soal Legacy Sebetulnya Yang Ditinggalkan Itu Bukan Sesuatu Yang Baik Bagi Masyarakat Misalnya Kalau Kita Bicara Nilai Tukar Waktu Pak SBY Selesai Itu Dolar Itu Masih Di level 12.000 Begitu Pak Jokowi Rata-rata Itu 14.000 Dan Sekarang Sudah Hampir 16.000 Artinya Bukan Sesuatu Yang Baik Yang Ditinggalkan Utang Meningkat Selama Dia Berkuasa Itu 10.000 Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Itu Meningkat Membangun Infrastruktur Yang Dibangun Itu Bukan Justru Meningkatkan Apa Namanya Pertumbuhan Ekonomi Tapi Yang terjadi Sebaliknya Banyak Proyek-proyek Yang Makrak Nah Dengan Prestasi Yang Sebetulnya Sangat Bermasalah Ini Maka Rakyat Rakyat Harus Diingatkan Bahwa Dia Bukan Meninggalkan Sesuatu Yang Baik Dan Juga Kalau Disebutkan Akan Meneruskan Proyek Apa Proyek Apa Yang Dilanjutkan Kecuali Bahwa Ini Akan Menambah Utang Dan Bukan Proyek-proyek Yang Prioritas Bagi Rakyat Seperti ITN Nah Karena Itu Mari Sama-sama Kita Ingatkan Rakyat Dan Partai-partai Segeralah Berhenti Bersikap Untuk Mendukung Pimpinan Hipokrit Ini Karena Pimpinan Ini Disamping Tadi Ingin Mempertahankan Kekuasaan Bekerjasama Dengan Poligarki Juga Untuk Mengamankan Diri Dari Berbagai Kasus Yang Banyak Berlangsung Selama Ini Yang Mungkin Takut Untuk Diusud Termasuk Kasus KM50 Atau Sat Gasus Yang Saya Sangat Yakin Sat Gasus Itu Dibentuk Atas Restu Pak Jokowi Maka Saya Yakin Beliau Juga Menikmati Apa Yang Menjadi Kerja-kerja Sat Gasus Selama Ini Nah Ini Kalau Seandainya Tidak Berlanjut Kekuasaannya Bisa Saja Menjadi Pitu Masuk Untuk Yang Bersangkutan Ini Diusud Jadi Saya Ingatkan Kembali Jangan Mengklaim Ada Prestasi Yang Mungkin Karena Prestasinya Bagus Rakyat Bisa Memaklumi Untuk Tiga Periode Yang Ada Adalah Begitu Banyak Kerugian Negara Dan Rakyat Yang Dialami Sehingga Tidak Pantas Apakah Menyebut Ganjar Katakan Lagi Dianggap Apa Calon Yang Bisa Mengamankan Dia Ada Kearang Itu Kelihatannya Begitu Dan Itu Juga Satu Paket Dengan Kementerian Oligarki Jadi Karena Itu Saya Kira Saya Tetap Ingin Supaya Rakyat Sadar Pimpinan Tertinggi Yang Ada Di Partai Yang Berkoalisi Dengan Pemerintah Sekarang Ini Juga Untuk Segera Mengganti Pimpinan Pimpinan Atau Ketua Ketua Yang Memang Bermasalah Tersandra Lalu Saya Mendorong PDIP Yang Kadernya Ini Sebetulnya Petugas Partai Yang Coba Untuk Melawan Pimpinan Yang Selama Ini Sudah Diakui Di PDIP Ini Ingin Dilawan Dalam Rangka Kepentingan Oligarki Dan Kepentingan Untuk Mengamankan Kekuasaannya Supaya Berlanjut Baik Pak Perasaan Ini Kekawatiran Orang Itu Kan Hukungannya Yang Paling Berat Antara Indonesia Dan Cina Seberapa Jauh Masuknya Cina Ke Indonesia Sehingga Dikhawatirkan Bagaimana Cara Mengurangi Seperti Itu Gimana Pak Ini Mengenai Yang Diharapkan Yang Dari China Ini Seolah Diharapkan Ini Mengenai Investasinya Jadi Investasi Ini Ditawar Tawarkan Bahkan Dengan Kalau di Nickel Itu Dengan Tax Holidays Yang Luar Biasa Itu Ditawar Tawarkan Kepada Pihak Asing Bahkan Ada yang Menyebut Saya Sendiri Tidak Tahu Bahwa Kebenarannya Yaitu 90% Nickel Kita Itu Dikuasai Asing Dan Banyak Lagi Jadi Ini Apakah Kita Akan Terjebak Di Dalam Di Dalam Investasi Asing Ini Yang Sangat Luar Biasa Sumber Daya Semuanya Itu Sampai Tidak Dikelola Lagi Oleh Oleh Bangsa Kita Sediri Dan Keuntungan Keuntungan Itu pun Banyak Sekali Yang Beralih Keluar Negeri Jadi Kalau Kita Lihat Di Tambang Ini Khususnya Misalkan Nickel Batu Barang Ini Rakyat Rakyat Kita Tambang Masih Miskin Nah Sehingga Kita Lihat Bahwa Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Sumber Daya Ini Ini Adalah Hanya Membuat Eksplorasi Eksploitasi Kita Punya Sumber Daya Yang Tidak Dikmati Oleh Masyarakat Luas Jadi Kalau Kita Lihat Itu Hanya Segelintir Saja Pengusaha Dan Yang Asing Ini Yang Menikmati Sampai Sejauh Mana Cengkeraman Ini Dan Apakah Investasi Ini Membuat Apa Investasi Dari Asing Dari China Khususnya Ini Sampai Kita Lihat Juga Banyak Sekali Yang Terindikasi Melanggar 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 Ketentuan Yaitu Misalkan Tenaga Kerja Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Yang Membuat Membuat Rakyat Rakyat Ini Merasa Ini Sangat Tidak Adil Orang Pekerjaannya Pun Di Kesana Tapi Kita Lihat Investasi Investasi Asing Dari Negara Lainnya Terutama Eropa Jepang Atau Amerika Tidak Pernah Merebut Itu Apa Tenaga Kerja Nah Ini Ini Yang Membedakan Jadi Dengan Adanya Seperti Begini Malah Ini Membuat Sentimen Jadi Investasi Anti Investasi Caranya Meluas Tapi Investasi Itu Sendiri Memang Resmi Masuk Ke Negara Besar Kecilnya Saya tidak Tanya Tapi Resmi Masuk Ke Negara Atau Bisa Jadi Masuk Ke Dalam Kantong Para Pejabat Yang Memanfaatkan Investasi Itu Ada Kitback Misalnya Kalau Dibilang renta Atau Segala Kita Kita Tau Lah Bahwa Ini Banyak Kali Permainan Permainan Kalau Ditambang Ya Apakah Ini Dia Memakai Nomini Memakai Pecabat Dan Sebagainya Gitu Ya Itu Bisa Saja Itu Sangat Umum Terjadi Dan Sudah Terjadi Di Masa Masa Sebelumnya Tetapi Kan Disini Perlu Penyelidikan Lebih Jauh Nah Dimana Kita Tidak Bisa Sebagai Masyarakat Awam Tidak Bisa Mempunyai Data Sampai Kesitu Tapi Kalau PPATK Pasti Bisa Menerus Itu Gitu Ya Bahwa Ini Siapa Lalu Kemudian Dia Memakai Aliran Aliran Dana Dari Situ Pasti Itu Bisa Diklusuri PPATK Itu Mempunyai Jaringan Betul-betul Sampai Peserun Apa Yang Dimiliki Ketayaan Indonesia Dibilang Tambang Dibilang Kultana Dibilang Apa Itu PPATK Ini Menyoroli Jadi Transaksi Keuangan Perbankan Yang Mencurigakan Jadi Kalau ada Orang Tiba-tiba Yang Tidak Ada Apa Lalu Kemudian Misalkan Nomini Dia Tidak Ada Apa Lalu Tiba-tiba Terima Uang Nah Ini Adalah Transaksi Mencurigakan Nah Ini Bisa Diselidiki Jadi Ini Perannya Adalah Untuk Melihat Karena Sekarang Dunia Perbankan Itu Sudah Lebih Terbuka PPATK Bisa Bermajar Ini Dia Badan Sendiri Atau Masih Di Bawah PPK Juri Online Itu Ada 155 Triliun Nah Ini Mereka Bisa Mendeteksi Kesitu Nah Apakah Tambang-tambang Itu Ada Atau Tidak Pasti Sebetulnya PPATK Mampu Untuk Menelusuri Kesitu Tapi Apakah Ditelusuri Atau Tidak Nah Itu Itu Kan Kita Lihat Ada Faktor X Yang Bermain PPATK Ada Kemungkinan Juga Bisa Di Apa Itu Intervensi Di Intervensi Sebagaimana Orang Percaya Bahwa Apa Apa Itu Apa KPK Bisa Di Intervensi Juga PPATK Ini Adalah Dia Tidak Mempunyai Kebenaran Untuk Mengungkapkan Tapi PPATK Ini Adalah Penemuannya Itu Dia Memberikan Kepada Instansi Lain Ya Khusususnya Adalah Penyidik Penyidik Dalam Rangka Penyelidikan Dan Penyidik Ini Mereka Memberikan Informasi Kesitu Jadi Memang Tugasnya Adalah Cuman Monitoring Jadi Pantesan Pada Saat Mereka Mendapat Temuan Tentang 145 Triliun Oleh Satgas Satgas Tentang Uangan Di Apa Itu Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dia Cuma Mengungkapkan Saja Ini Adalah Penggunanya Adalah Ya Aparat Hukum Baik Pak Marwan Kalau sudah Begini Apakah Ada Kepercayaan Masyarakat Itu Seorang Presiden Bisa Menyelesaikan Persoalan-persoalan Atau Jangan Terlibat Di Dalam Kasus Itu Sendiri Saya Kira Kita Belum Pernah Dengar Pak Jokowi Mendorong Adanya Audit Satgasus Artinya Memang Sangat Pantes Kita Membuat Yang Persakutan Kemudian Kalau Bicara Ditambah Misalnya Batu Barang Undang-Undang Yang sudah Bagus Sesuai Konsisten Dengan Pasal 33 Yaitu Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 Itu Kalau Kontrak Berakhir Maka Sisa Lahan Tambang Yang Masih Punya Potensi Kandungan Apakah Mineral Batu Barak Itu Diserahkan Kepada Negara Dibahas Dengan DPR Untuk Nanti Bisa Diserahkan Ke BUMN Nah Undang-Undang Ini Justru Dirubah Untuk Apa Untuk Dengan Kontrak Berakhir Ijin Berakhir Itu Oleh Pemerintah Dibiarkan Untuk Diteruskan Dikelola Oleh Kongomerat Kongomerat Itu Dirubah Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Undang-Undang 4 2019 Dirubah Menjadi 3 2020 Yang Membiarkan Oligarki Pengusaha Pengusaha Besar Meneruskan Kontrak Yang Harusnya Itu Bisa Otomatis Diserahkan Kepada BUMN Dengan Begitu Pendapatan Negara Bisa Meningkat Bisa Lebih Menikmati Nah Itu Tidak Dilakukan Siapa Motor Utama Di Pemerintah Itu Presiden Jokowi Jadi Disini Memang Pantes Kita Meng-impeach Presiden Jokowi Lewat Melakukan Amendment Kepada 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 Minerba 429 Tadi Masalahnya Kita Mengugat Ini Ke MK MK Nya Sudah Satu Paket Dengan Oligarki Sehingga Yang Pantes Untuk Ditolak Pun Itu Dilihatkan Berlangsung Sama Juga Dengan IKN Kalau Kita Bicara Ini Proses Pembentukannya Sendiri Melanggar Undang Undang Atau Undang Dasar Tapi Justru Ini Dilihatkan Lolos Jadi Kepentingan Dari Oligarki Ini Bener-bener Dilancarkan Oleh Pak Jokowi Dalam Pemerintah Nah Kalau Bicara Tadi Soal Nickel Kepentingan Oligarki Bukan Cuma Kepentingan Oligarki Saja Yang Dilancarkan Oleh Pak Jokowi Termasuk Juga Kepentingan Investor Cina Sehingga Kalau Kita Bicara Smelter Yang Mestinya Itu Bisa Ditelolak Oleh BUMN Itu Tidak Dikasih Kesempatan Jangankan Kita Bicara Tambangnya Membangun Smelter Pun Itu BUMN Kita Tidak Dapat Kesempatan Kemudian Proses Yang disebut Hilirisasi Supaya Kita Dapat Luang Banyak Dari Merubah Bahan mentah Menjadi Barang Jadi Itu Yang Terjadi Hanya Mungkin Seperempatnya Yang Lebih Banyak Menikmati Proses Smelting Itu Ya Cina Jadi Disini Tadi Kalau Bicara Pertanyaan Tentang Bagaimana Peran Cina Di sektor Niko Itu Sangat Dominan Bukan Saja Mereka Dapat Tentang 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 di dukung, apa, di pelaksanaannya itu benar-benar diamankan oleh yang namanya yukut, besar panjaitan dengan berbagai alasan. Jadi kontrol itu memang sulit sekali, Pak, ya, hal-hal yang begitu itu? Ya, artinya begini, kalau kita bicara ingin perbaikan oleh rezim yang dipimpin Yopowi ini, mestinya kan kita berharap ada suara dari DPR. DPR mestinya melindungi kepentingan BUMN untuk supaya undang-undang minerbank yang nomor 4 2009 itu disusunnya selama 4 tahun. Tapi dengan mudahnya, selama sekitar 4 bulan, dirubah oleh rezim Yopowi dan didukung oleh partai-partai. Partai-partai ini juga bermasalah. Itu contoh bagaimana kalau kita bicara poligarki, itu berkuasa. Bukan cuma saja di pemerintahan, di eksekutif, tapi ke partai sampai ke MK yang membiarkan perampokan aset batu bara misalnya, kalau kita bicara bener-bener, itu nilainya antara 2.500 sampai 7.000 triliun yang dirampok oleh oligarki tadi. Kalau bicara nikel, itu nilainya juga sangat besar. Semeter dan proses nilai tambah itu mereka nikmati, tenaga kerja mereka nikmati, tapi pajak yang harusnya negara dapat, itu juga tidak dapat karena diberikan fakultitas ex-coli. Seperti itu merampokan sumber bayar kita oleh rezim yang dipikirkan oleh Jopo Widodo ini. Baik, Pak Anton, sebenarnya investasi-investasi di bidang mineral, batu-batuan, dan sebagainya itu dipergunakan selama ini memang untuk menjalankan roda pembangunan atau untuk bayar hutang atau apa, Pak? Atau mampukah kita sebenarnya melengasikan hutang dengan masih tambah-tambah yang kita milikin itu? Kalau kita lihat dari ekonomi ke seluruh hal, pertambangan ini kan ada hanya salah satu bagian dari kita punya struktur industri kita. Dan yang paling besar adalah manufaktur. Nah, tapi terakhir ini memang dengan adanya batu barang dan nikel ini menjadi suatu primadona sendiri karena harganya yang melancar tinggi. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi, ya sebetulnya tidak begitu terlalu besar. Kontribusi pertambangan itu tidak sampai 10% dari kita punya total ekonomi. Apalagi kalau dari pendapatan negara. Dari pendapatan negara sebelum ada kenaikan harga, itu juga tidak terlalu signifikan. Karena kita punya pendapatan dari pajak, ini sekitar 80% lebih. Ya, 80-90% penerimaan dari pajak negara. Ya, PNBP-nya sendiri ya sebelum ada kenaikan harga tidak begitu terlalu besar, tapi sekarang ini menjadi sangat signifikan karena kenaikannya bisa dua kali lipat. Penderimaan negara bukan pajak. Itu bisa dua kali lipat. Jadi secara ekonomi, apakah dia bisa itu? Ya, bayar hutang itu adalah bagian dari sebetulnya kebijakan fiskal. Kalau memang ada ketinginan, itu bayar hutang itu harus bisa gitu. Artinya, harus bisa dipertimbangkan. Negara hanya bisa bayar hutang. Kalau APBN-nya adalah surplus. Nah, kalau APBN kita adalah dibuat defisit terus, artinya hutang ini bertambah terus. Nah, selama dia defisit, hutang bertambah. Nah, pertanyaannya adalah, kapan APBN kita surplus? Itu tidak ada. Ada, 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 apa, ekonomi mengenai tampang atau tidak. Itu tidak masalah. Selama pengeluaran kita, kita bisa, bisa, bisa mengendalikannya agar kita terjadi surplus. Nah, perlu tentu saja, perlu dilihat, kalau APBN surplus, apa artinya? Apakah artinya ekonomi akan kontraksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu harus dilihat. Jadi, harus ada balancing. Dan, yang saya mau katakan adalah, bahwa pembayaran hutang ini, bayar hutang, ini adalah bukan hanya dari kemampuan kita punya ekonomi, tetapi juga bagian dari yang paling besar adalah kebicaraan fiskal. kita tetap mempunyai pendapatan sangat besar, APBN sangat besar, tetapi defisit juga besar, misalnya. Ya, terarti kita tidak bisa bayar, malah menambah hutang-hutang. Ya, ya, ya. Baik, jadi, kita kembali lagi nih, kepada usaha tiga periode tadi. Sebaiknya, apa sikap, ya, sikap kita semua, bahwa itu kan pelanggaran, ya. Karena secara konstitusi itu kan, apa itu, memang dia harus berhenti. Dan, tentu saja, bisa jadi saja, mungkin masyarakat tidak terlalu mengungkit, apabila tidak terjadi problem. Tapi kan, ini kan terjadi satu problem, dan dia takut sekali untuk mundur, kemudian mengusahakan tiga periode itu. Jadi, apa sikap yang harus dilakukan sebaiknya, Pak? Ada problem atau tidak ada problem? Kita harus menghormati konstitusi. Bahwa presiden jabatannya dua kali, lima tahun. Selesai. Jadi, ini yang harus kita, kita tanamkan. Bahwa apakah, kita sudah mencapai yang bagus, ekonomi bagus, lalu perlu diteruskan. Tidak juga, karena apa. Karena mungkin saja presiden yang akan datang, itu juga lebih bagus, gitu. Kita nggak tahu, kan? Tidak, tapi yang pasti adalah, ini diatur oleh konstitusi. Apakah sekarang kita, oh ya, karena belum berhasil, gitu. Lalu kita, lalu kita, lalu kita, jadi Pak Jokowi harus meneruskan, gitu kan, karena tertahan COVID, gitu. Itu tidak juga, karena apa, karena banyak sekali negara-negara, yang melakukan pemilu, itu di tengah perang dunia. memberangkas taklas itu, ya. Nah, terus yang kedua adalah, dengan supply side ekonomi, yang kemudian disebut Regenomics. Nah. Terus yang kedua adalah, Boko Regen adalah, yang membuat, komunis kolaps, gitu. Nah, ini suatu prestasi luar biasa. Banyak juga, popularitasnya, sangat luar biasa di Amerika. Banyak yang menginginkan, mungkin ya, boka ini juga bisa berlanjut. Dan menurut saya juga, tidak ada, mungkin, orang yang, bukan tidak ada orang, mayoritas mungkin adalah setuju, Boko Regen itu, bisa melanjutkan kepemimpinannya, gitu. Tapi tidak. Mereka menghormati konstitusi, gitu. Mereka menghormati konstitusi, dan selesai. Nah, saya rasa ini harus ditanam, Pak. Karena begini, sifat orang adalah, merasa hebat semua, gitu. Jadi kalau saya, dan bukan hanya hebat, dan seraka, gitu, kan. Jadi mau bertambah, bertambah, kalau ini tiga periode, siapa yang menjamin, ini tidak menjadi empat periode. Siapa yang menjamin, ini tidak menjadi lima periode. Nah, jangan lagi, membuat seperti ini adalah, mengulang lagi, orde lama dan orde baru. Yang berkuasa 20 tahun, dan 32 tahun, gitu, kan. dengan mengerasa, bahwa tadi itu bisa, gitu. Nah, ini yang sebenarnya dijaga, hormatilah bahwa ini adalah konstitusi. Jadi konstitusinya, ini adalah kesepakatan. Masyarakat memilih pemimpin hanya dua periode. Kalau ini dilanggar, berarti melanggar kedaulatan rakyat. Melanggar kedaulatan rakyat, ya memang kalau konstitusi, bisa dilihat hanya sebatas kertas. Tetapi, kedaulatan rakyat itu, tidak hanya sebatas kertas, gitu. Nah, ini yang kita harus jaga semuanya, bahwa pelanggaran-pelanggaran konstitusi, tidak boleh ada celah, bahwa ini terjadi, karena ini akan bisa menjadi presiden, dan presiden sini akan berulang, dan negara ini pasti akan masuk ke negara gagal. Jadi, yang harus diupayakan rakyat, lah, gitu ya, atau tentunya bersama-sama DPR, betul-betul bagaimana harus menghentikan upaya-upaya tiga periode itu menjadi suatu keharusan, kan? Ya, pasti. Jadi, itu tidak boleh ada, apa, ada celah, bahwa ini akan dilakukan. Ya, Pak Marwan, ini melihat, apa ya, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu, apa, buruk, buruk, bahasa, nekat, gitu ya, nekat dengan, keinginan, apa itu, memaksakan melanggar konstitusi, kalau dikatakan tiga periode itu ada usaha melanggar konstitusi, kira-kira kita bisa selamat, nggak sih, Pak, negara Indonesia, dengan menghadapi pemimpin seperti ini? Ya, kalau rakyatnya sadar, termasuk partai-partai, itu juga sadar, saya kira bisa, kita bisa selamat. Apalagi, partai-partai, mayoritas partai yang lahir, yang ada saat ini, yang ikut berkuasa, atau masuk ke dalam kekuasaan yang dipimpin Jokowi, itu kan keakhir dari reformasi, gimana reformasi itu salah satunya untuk menghilangkan kemungkinan berlanjutnya kekuasaan di tangan seseorang itu lebih dari 10 tahun. Nah, mereka harus ingat ini, gitu, jangan justru ikut-ikutan, atau ada di bawah kendali seseorang yang tidak tahu malu, yang sebetulnya prestasinya itu negatif, tapi ingin berkuasa tiga periode. Ya, ini saya kira harus diingatkan mereka ini. Makanya tadi, saya tetap menekankan pentingnya partai-partai itu disadarkan. Pertama, mereka lahir dari proses reformasi untuk tidak melanjutkan apa yang menjadi keinginan Jokowi ini. yang kedua, supaya partai itu segera melakukan reformasi ke dalam. Ganti itu pemimpin-pemimpin yang tersandra. Seperti Air Langga, Harta Taudi, Bolkar, Zulkifri, Hasang, di PAN, atau siapa yang sekarang di PKB yang katanya ada kasus Tardus Turian. Ini segera harus di dalam partai itu sendiri melakukan reformasi. supaya apa yang menjadi cita-cita reformasi di 97-98 itu bisa diakhiri. Jangan justru dilanjutkan karena adanya pemimpin yang tidak tahu malu. Ingin terus berkuasa padahal mening prestasi. Pada saat yang bersamaan melakukan kekuasaannya itu menggunakan kekuasaan itu untuk memanipulasi rakyat, menyuap rakyat. Ini yang dihentikan. Kita ingatkan rakyat jangan mau ditipu oleh pemimpin yang sebetulnya tidak punya prestasi tapi juga sekaligus tidak punya malu untuk terus berkuasa. Jadi jangankan tiga periode. Bagi kita, bagi rakyat perlu disadarkan. Pemimpin yang disodorkan Jokowi saja misalnya Ganjar ini akan ditolak. Kenapa? Karena yang dipromosi itu adalah bagian dari oligarki untuk melanjutkan hal-hal yang bermasalah selama ini yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Bagi kita, jangankan tiga periode yang dipromos saja. Yang sebetulnya Pak Jokowi itu kan adalah pemimpin semua kalangan. Kalangan penguasa, kalangan oposisi. Jangan justru mengambil peran untuk mempromos kepentingan penguasa saat ini menapikan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang netral seperti yang dilakukan oleh Pak SBY sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Profesor Antoni dan Bapak Dr. Moran Batubara, para penyelesaian sekalian. Menurut dua pakar yang tadi jelas, kita bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dengan bersama-sama melawan upaya langkah-langkah melawan konstitusi terutama dalam masalah tiga periode itu. Itu hanya bisa diselamatkan oleh rakyat, tentu kita memberikan edukasi. jadi salah satunya kepada rakyat yang harus memberontak kepada elit-elit partainya, kepada strukturalnya. Kita lihat di bawah itu sudah P3, sudah Golkar, dan saya dengar kemarin musuh PAN, mereka mau memaksakan dan bahkan lebih keras lagi apa itu P3 itu menurut Pak Habil Marathi dan dibantu juga dengan beberapa survei. Rakyatnya itu apabila tidak menyetujui calon yang mereka pilih, yaitu katakanlah administrasi dan maka mereka akan keluar semua dari partai itu dan bisa jadi P3 akan digelungkik karena yang masa-masa yang datang itu ancaman dari arus bawah. Dan mungkin ini akan terjadi pada arus-arus yang lain. Nah, saya kira mungkin upaya-upaya kita mengontrol kekuasaan yang memang sudah melampaui batas memang harus dilakukan bersama apabila rakyat memang bersama-sama ingin melakukan perbaikan negeri kita ini. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Bila di topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.